Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kuota calon jemaah haji untuk kebupaten Bungkulu Utara kini mengalami penambahan sebanyak 9 orang, sehingga total CJH yang akan dilepas pada tanggal 13 Juni mendatang berjumlah 209 orang. Persiapan pelepasan calon jemaah haji asal Bungkulu Utara pada 13 Juni mendatang sudah mulai dilakukan. Mulai dari bus yang akan disediakan sebanyak 6 menit, serta pengamanan dari pihak Polres, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Kepala Kemenak Bungkulu Utara Nepian Gustari mengatakan, menjelang keberangkatan para CJH, kuota calon jemaah haji Bungkulu Utara justru mendapat penambahan sebanyak 9 orang. Dengan demikian total calon jemaah haji Bungkulu saat ini berjumlah 209 orang. Sementara 9 calon jemaah haji tambahan ini diambil berdasarkan nomor urut antrian. Saat ini dalam proses pelunasan serta persyaratan administrasi lainnya. Jemaah haji Kabupaten Bungkulu Utara kuotanya adalah 200 jemaah. Dan ada pertambahan jemaah Kabupaten Bungkulu Utara ini dapat 9 jemaah. Jadi saat ini 9 jemaah ini lagi melaksanakan proses pelunasan sampai dengan persiapan segala sesuatunya. Jadi ditotalkan jemaah Kabupaten Bungkulu Utara ini 209 jemaah jumlahnya. Pelepasan CJH Bungkulu Utara akan dilaksanakan di Balai Daerah Arga Makmur. Sesuai dengan jadwalnya, CJH asal Bungkulu Utara masuk ke dalam kotor 10 dan akan berangkat dari Bandara Fatmawati Soekarno pada 14 Juni 2023. Pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat menuju Bandara Internasional Minangkabau. Selanjutnya akan diberangkatkan dengan pesawat Garuda menuju ke Mekah malam harinya sekitar pukul 8 malam. Dari Kebupaten Bungkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.